Pemirsa Tim Opsional Cybercrime di Treskrimo Polda Jambi menangkap tiga pelaku penipuan berkedok investasi sawit. Mudusnya pelaku menawarkan korbannya di media sosial dengan keuntungan 8% per minggu dari nominal investasi. Tim Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan tiga pelaku penipuan berkedok investasi perkebunan sawit. Ketikanya ialah Darius, Vera, dan Ani yang merupakan pelaku yang menjalankan investasi bernama CV Jaya Mandiri Investama. Mudusnya pelaku menawarkan saham investasi perkebunan sawit di media sosial dengan keuntungan 8% setiap minggu. Kerugian pelaku pun beragam mulai dari 25 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Selain itu untuk pengambilan setiap bulan pelaku juga menawarkan keuntungan 25%. Namun investasi tersebut hanyalah fiktif pelaka karena kebun sawit yang dijanjikan siap panen itu tak benar-benar ada. Aliran uang tersebut sepenuhnya masuk kepada pelaku. Satu korban itu bervariasi bisa ada 25 juta, ada yang sampai 400 juta. Ini ditawari per tumbuh atau per hektare atau gimana? Bukan, jadi mereka ini menjanjikan ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi keuntungan dari yang ikut investasi mingguan itu keuntungannya 8% dari investasi yang diberikan kepada PTJMB, CPJMB. Yang bulanan mereka dijanjikan keuntungan 25% dari investasi yang diberikan kepada CPJMB. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal penipuan dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara.